Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang untuk para dokter peserta webinar digital dentistry yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama pada hari ini. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 10, saya mohon izin untuk memulai acara ini tepat waktu. Perkenalkan, nama saya Ratri, asisten brand manager dari Cobra. Untuk bersingkat waktu, mari kita mulai untuk acara pada hari ini. Yang terhormat perwakilan dari PDGI, Dr. Citra Wulansari. Selamat pagi dok. Yang terhormat pembicara kita pada hari ini, Dr. Ami Amelia, spesialis Prosto, PhD, FICD, dan FISD. Selamat pagi, Dr. Ami. Halo pagi. Yang terhormat Ibu Lia, perwakilan dari Asia Afrika Dental Lab di Bandung. Selamat pagi, Ibu Lia. Yang terhormat jajaran direksi PT Cobra Dental Indonesia. Dan yang terhormat juga para dokter seluruh peserta webinar pada hari ini. Webinar Digital Dentistry pada hari ini mengambil tema Direct Scanning versus Conventional Impression yang diselenggarakan oleh Cobra Dental serta didukung oleh PDGI serta Asia Afrika Dental Lab. Untuk mempersingkat waktu, acara ini akan dimulai dengan doa supaya acara ini berjalan dengan lancar. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Berdoa selesai. Dokter, pada hari ini acara akan berlangsung secara serius tapi santai. Yang pertama akan langsung dimulai oleh materi, pemaparan materi mengenai Digital Dentistry oleh Dr. Ami, di mana pada materi tersebut kita akan sama-sama belajar mengenai Digital Dentistry yang trennya akan berkembang di masa-masa mendatang. Digital Dentistry pastinya bukan sekali ini kita dengar, sudah beberapa tahun yang lalu kita dengar di Indonesia, di mana tren ini akan semakin meluas, semakin perlu kita ketahui karena tren ini akan berkembang di tahun-tahun mendatang. Begitu ya dokter ya. Nah, pada kesempatan kali ini Dr. Ami akan memaparkan sedikit mengenai permukaan, mengenai Digital Dentistry itu apa, lalu bagaimana Digital Dentistry itu dapat mengembangkan ilmu-ilmu kita supaya treatment para dokter semua menjadi lebih baik, lebih akurat, dan pastinya lebih detail untuk disampaikan kepada pasien. Nah, bagaimana juga Digital Dentistry dapat menghemat waktu dan juga menghemat biaya baik dari sisi klinik, dari sisi dokter, dan juga dari sisi pasien itu sendiri. Di mana Digital Dentistry pun akan menghasilkan hasil yang lebih akurat. Nah, supaya lebih detail, nanti kita sama-sama belajar dari kemudian yang kira-kira sesi tanya-jawab, saya mau menginformasikan dokter bahwa hadiahnya berupa voucher yang nanti akan kita share untuk lima penanya terbaik. Nah, lima penanya terbaik itu dinilai oleh siapa? Pastinya bukan oleh saya. Nanti akan kita minta tolong kepada dokter Ami untuk memilih lima penanya terbaik yang akan mendapatkan voucher dari Tokopedia untuk pembelian dental di Tokopedia. Nah, nanti saya kontak ke saya langsung untuk para pemenangnya. Jadi, nanti saya infokan langsung untuk pembelian di Tokopedia. Seperti itu dok. Nah, setelah sesi tanya-jawab, kita akan mendengar sedikit mengenai support presentasi dari Asia Afrika Dental Lab. Di mana Asia Afrika Dental Lab ini merupakan dental lab yang sudah sangat terkenal ya. Mungkin para dokter juga sudah mengenalnya. Nah, kita akan mendengar lebih lanjut bagaimana Asia Dental Lab itu menerima file-file digital dentistry dari dokter dan juga bagaimana prosesnya di sana, apa saja fasilitasnya. Nanti kita lihat dan kita dengar dari pemaparan Ibu Lia. Nah, setelah itu kita akan bersama-sama pengisian post test. di mana post test ini ada 10 nomor dan soal-soalnya akan saya share lewat link Google Docs, link Google Form yang akan, linknya akan kita share, Panitia akan share di chat, dok. Nanti para dokter dipersilakan mengisi post test tersebut maksimal besok jam 12 siang ya dok ya. Kita tunggu jawabannya, kemudian setelah pengisian post test, sertifikat akan kami proses berdasarkan nama-nama yang sudah teregister, di mana nama-nama yang sudah teregister itu sudah saya share di grup WhatsApp ya dok ya. Kita sama-sama tahu bahwa kita ada grup WhatsApp. Nama-namanya sudah saya share di grup WhatsApp. nama-nama tersebutlah yang akan mendapatkan sertifikat, begitu. Yang sudah ada nomor NPA dan sudah punya sertifikat, serta sudah join di grup webinar ini. Seperti itu dok. Nanti jika ada pertanyaan bisa tanya ke saya by group, bisa di chat di Zoom ini juga. Nah, begitu sedikit briefing ya dok ya. Selanjutnya kita akan langsung mulai saja pemaparan materi oleh dokter Ami dengan judul Direct Scanning versus Conventional Impression oleh dokter Ami Amelia, spesialis prosto, PhD, FICD, dan FESD. Di mana sedikit saya mau menginformasikan mengenai profil dokter Ami. Dokter Ami lulus di FKG, Fakultas Kedokteran Gigi UI. Kemudian beliau melanjutkan spesialis prostodontik di Universitas Indonesia juga. Kemudian beliau juga mengambil program doktoral prostodontik di Yonsei University Seoul di Korea Selatan. Selain itu dokter Ami juga aktif dan juga sangat concern di dunia perdigitalan dentistry. di mana dokter Ami saat ini praktek di Max Dental Care Jakarta Timur. Kemudian dokter Ami pun menjadi konsultan di rumah sakit ibu dan anak Karmini di Tasik Malaya. Kemudian beliau juga menjadi global trainer. Dan beliau juga aktif di ikatan dokter gigi prostodontik di Indonesia. Dan juga KAOMI. KAOMI yaitu Korean Academy Oral dan Maxillofasial Implantologi. Kemudian dokter Ami pun aktif menjadi beberapa pembicara di beberapa webinar. Yang terakhir dokter Ami menjadi pembicara mengenai digital dentistry juga. dengan judul Digital Dentistry from CAD CAM to 3D Printing berskala internasional yang diselenggarakan oleh ICD yaitu International College of Dentists. Seperti itu profil dokter Ami untuk mempersilahkan dokter Ami dan mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan untuk dokter Ami. Silahkan dokter Ami. Baik, terima kasih. Saya share screen dulu. Jadi selamat pagi. Terima kasih kepada PDGI dan juga COBRA yang telah menyelenggarakan webinar hari ini. Kemudian terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung. Dan juga kepada teman-teman saya yang telah membantu juga untuk membuat presentasi ini. Dan juga terima kasih kepada Panitia COBRA terutama yang telah juga membantu dan dari Plan Meka. Untuk hari ini presentasi saya kemarin sempat diinfokan dalam bahasa Inggris. Jadi mohon maaf sebelumnya presentasinya bahasa Inggris. Cuma nanti kalau untuk tanya jawab bisa kita bahasa Indonesia. Kalau misalnya memang supaya lebih jelas. Jadi saya mulai saja. Okay, so let's start the presentations. So my presentations will be about direct scanning and conventional impressions. So nowadays digital dentistry has become more and more popular. And many dentists are wondering when can we start using a digital dentistry in our dental practice. So one of the way that we can start using it is by starting from the basic, which is taking an impression. Because taking an impression, all the dentists already know that we usually do this very often. So in this presentation, I want to explain to you what are the difference between the conventional impressions and the difference if we use a direct scanning with the intraoral scanner. So when we talk about digital dentistry, we know that there is a CAD CAM and 3D printing. The difference between the two is like when we talk about CAD CAM, it's more about using the milling machine as a production machine. But when we use a 3D printer, then we will set the CAD CAM as a 3D printing. Okay, so what are the components of the CAD CAM system? There are three components. The first is a scanner, and the second one is design software. And there is a machine for producing the prosthesis, which is a milling machine. But before we go deeper into the CAD CAM, let's take a look at the history of the CAD CAM. The CAD CAM was first developed in the 1940s in industrial and engineering applications. But not only until the 1980s, there is a major development and the CAD CAM was used in dentistry. So there are three people who is the pioneer of the CAD CAM in dentistry. The first one is François Duray. Dr. François Duray is in 1970. He is known for the pioneer of the development of CAD CAM in dentistry. And he fabricated the full anatomical crown using a series of systems. And he also developed the SOFA system. And the second one is Dr. Yerner Moorman in 1980s. He developed the CEREC system and also make the chair side same-day ceramic restorations terminology popular. Because he used the internal scanner and the milling machines in the dental clinic. And he also fabricated ceramic inlay restorations using a computer-assisted technology. The third one is Dr. Mats Andersen in 1980s. He developed the Noble Procerer system. And he fabricated the titanium copings using milling and spark erosions. And he also introduced the CAD CAM composite veneer restorations. And he also developed the centralized production facilities. where he has a satellite digitizer or the place to accept this scanning model around the world. So what is the CAD CAM process? The CAD CAM process starts from scanning, either using an interval scanner or a laboratory scanner. And the second one is designing, where we design the restorations. And then the manufacturing, where we produce the prosthesis, either using milling machines or the 3D printing. So what can we fabricate if we are using the milling machine? We can fabricate the ceramic crowns and bridges, inlay-on-lay, metal custom abutments, temporary crowns, or wax. And for a 3D printing, we usually use this for fabricating an implant surgical guide, temporary crowns, or if we want to fabricate a whole models. And if we want to fabricate wax or a denture. In the CAD CAM system, we all know that there is a complete system, where the system can do scanning, designing, and also milling. These are the examples of some of the manufacturers that can do complete system. But there's also a CAD CAM system who's more focusing only on certain functions. For example, it only focusing on digital scanning only, or only designing, or only milling. These are the examples of the brand that is using, like, mainly for certain functions. Although some of the brand are also already able to do the other than only scanning. So, for the productions concept, there is three concepts where we can produce the prosthesis. The first one is, we produce it in the dental clinic. So, we also call it chair site. And the second one, if we send it to the dental lab, and then the lab will produce the restorations. And the third one, if there is a centralized fabrication center, where we send the design, and then they will fabricate the restorations. And there's also a data sharing for a CAD CAM system. Either the CAD CAM system have a closed system or an open system. Where a closed system, we have to use, like, a scanning, a designing, and the milling machines from the same manufacturer or the same system. So, if we take a look at this, we know that conventional fabrications of the, for example, crown. Like, we have to take impressions, and then we fabricate the model. We design a prosthesis, we do casting, and we fabricate, and then it's delivery of the prosthesis. It takes about maybe five weeks or one week, five days or a week. But then, if we use the digital CAD CAM fabrications, we only need to scan the prepared tooth, and then do designing in the computer, and then milling, and we deliver the crown. And even if we can do this in only one day. So, when we do a conventional impressions, we usually have many concerns, and things that we have to pay attention. Like, we can only see a negative image of the tooth preparations, and it is difficult to critically evaluate the preparation quality, and we can only evaluate the quality of the impressions itself. So, are there any voids or tears and pulls in the impression materials, or if the margin already adequately captured, or did the impression materials pulled away from the tray, or did the tray adhesive perform adequately? And if you're using a triple tray, where we record the upper and lower at the same time, did the tray is flexing or distortions, and we also have to wait until the impression is poured with dental stone, and then the model is fabricated, and then we can evaluate it accurately. So, it takes time. So, why do we utilize digital impression in dentistry? If we want to answer these questions, it is the same as the answer to questions, why we use cell phone, like computer, or digital photograph, or GPS, because this technology makes our life easier, better, and more efficient. So, the same thing with digital impressions, it helps to make dentistry easier, better, and more efficient, and in the end, it can lead to an increase in patient satisfaction. So, these are some of the advantages of digital impressions. There will be less patient discomfort, and it is faster, so more time efficient, it is simple, and you don't need to pour the model and make a stone model, and it can also help you for better communications with the dental technicians, and it can also help you to communicate and describe the treatment plan better with the patients. So, there are some disadvantages, but there are some disadvantages, it's a new learning curve, so you have to spend a lot of time to get to know how to use this, or how to incorporate in your dental practice, and in some internal scanner, there is a limitation where they cannot detect a deep marginal lines of the repetitive, so this one is depends on the depth of scanning from each intra-aula scanner, and there is also a purchasing and managing cost that you have to spend if you want to purchase, or you want to buy the new digital system. So, now let's take a look at the first component, which is a scanner. So, a scanner is a digitalization tool that transforms geometry into a digital data and can be processed by the computer. It can be differentiated into two, the intra-aula scanner and laboratory scanner. For the laboratory scanner, there is optical scanner and also a mechanical scanner. So, what are the differences between these two? In optical scanner, it uses projections of measuring light grid into the dental structures under a definite angle and then causing a depth-dependent phase shift of the grid, which then the camera registers on its digital sensor. Then the computer will calculate the 3D data of the dental structures from the image received on the sensor, and the source of illuminations, usually from white light, infrared, blue light projections, LED, or laser beam. For the mechanical scanner, the master cast is read mechanically line by line by using a Ruby ball, and the 3D structures is measured. So, the Ruby ball will contact the surface that you will scan, and this method has a high scanning accuracy, but then the disadvantage is it's a long processing time, it's more complicated mechanics, and very expensive. So, these are the example of a laboratory scanner, which is an optical scanner from several brands. If you compare the difference, usually for a laboratory scanner, they have pixels, so the resolution depends on how many megapixels the scanner has, and how many cameras they have, and also, most of the laboratory scanner have a very good accuracy, around 4 to 5 micrometers, and you also have to pay attention to the scan speed that they can do for full R-scanning or impression scanning, and some of the laboratory scanner also have a scanning strategy, like scanning dye, or directly scanning all the whole model. For intra-roll scanner, it collects the data from the area of the preparations, adjacent and opposing structures in the mouth, and then converts them to the virtual impressions, and then into a digital dataset. So, intra-roll scanner that is scanned inside the mouth, and it can be differentiated into a single image capture, single image camera, and a video camera. So, in single image camera, the images are recorded by taking multiple images per second, but for video camera, it's like recording a video. An intra-roll scanner can also be differentiated based on the working principle. There is triangulations, confocal imaging, an active wavefront sampling, and stereophotogrammetry. For the intra-roll scanner, the first working method is triangulations, where it is based on the principle that the positions of the point of the triangle, the object, can be calculated by knowing the positions of the angle of the two points of view. And for confocal imaging, it is based on acquisitions of focus and defocus image from a selected depth. And for active wavefront sampling, it is a surface imaging technique that requires a camera and an off-axis aperture module. Then the module will move on a circular path around the optical axis and then produce a rotation of the point of interest. And for stereophotogrammetry, it estimates all coordinates in X, Y, and Z, and only through an algorithmic analysis of image. So, it relies on passive light projections and software, rather than active projections and hardware. And the camera is relatively small and its handling is easier and its production is cheaper. So, for every manufacturer or system, there is a development for the intra-roll scanner. So, this one for PlantMeka, the earlier model, it's called PlantScan, and then Emerald, and then the latest model is the Emerald S. So, there is an improvement from every model. You can see that for PlantMeka, they usually use the blue laser or red, green, and blue laser for the lights. And then the working principle uses triangulations, and it is an open system. And the scanning can scan in a color mode, and it's a video capture system. So, the video capture speed keeps improving until the latest model. And also, you notice the weight is also getting lighter, and there's more options for the smaller tip. And some features, for example, like carous detections, a shade assistant, or a 2D snapshot. So, for the CEREC system, it's also the same, like there is an improvement from the earlier model until the latest model. So, for the CEREC blue cam, it uses a blue light, but then it's a single image auto capture option. So, not until Omnicam, then CEREC, they use a video recording. Then the latest one is the prime scan. It's the same, like the newest model will be more faster, and there's also additional features about this. And for TRIOS, there is also development from the earlier model to the latest model. So, from TRIOS-3 basic, TRIOS-3 and TRIOS-4. So, on the TRIOS-4, there is additional features such as patient carous detections, patient-specific motions, and it is wireless also. So, how about the accuracy of the intraoral scanner? So, in this research, they compare the scanning in the Dentatae model and then in the Dentatae model, five intraoral scanner, and they find that there is significant difference in scanning in a Dentatae and Dentatae patients if comparing between short arc and the whole complete arc. So, the trueness for the complete arc were less than 193 for a dental scan and less than 150 for a Dentatae scan. So, trueness means accuracy. So, how accurate your scanning result compared to the reference, compared to the original. So, in the Dentatae scan, it shows higher number of trueness. It means that the accuracy for a Dentatae scan is less than for a Dentatae scan. And the trueness for a short arc scan, less than 103 micrometers for a Dentatae scan. Meanwhile, for the Dentatae scan is less than 56 micrometers. So, for a short arc, it shows a smaller number. So, it has a better trueness than complete arc scanning. So, intraoralosc scanning devices are less reliable for a complete arc scan, especially for a dentalist patients. And all scanners present a better accuracy for a short arc. If we scan using an intraoral scanner and the distance measured between 16 to 22, it still shows a good accuracy. But if it's more than 22 millimeters, then they may have a compromise in the accuracy result. And also, several studies evaluated that the accuracy of full arc digital impression technique was lower than the silicon impression technique. But it can be better than polyether and irreversible hydrocolloid. However, another study found that digital impression techniques were better than silicon impressions in quadrant short arc range. So, there is a reduced accuracy for full arc digital impressions and accuracy may be different depending on the manufacturer of the intraoral scanner. And I did this research previously with my colleague. And we want to evaluate how about if we adding an artificial landmark and use intraoral digital impressions. So, we compare between the three intraoral scanner and we investigate the effect of artificial landmark in long identity space. So, the space that we fabricate here is 26 millimeters. And then we add additional landmark in one group. And it shows that there is improved trueness and precision if we scan intraoral scanner with artificial landmark in the long identity space area. But unfortunately, this is an in vitro study, so we may need additional in vivo research for this. And there is the latest research by Dr. Wally Renee. It's not yet published, like almost published, but because it's very good. So, I will just show you as a preview. And he evaluated like comparing several intraoral scanner. And then not only he's looking at the hardware like Emerald. For example, in PlanMeka, the earlier model is only Emerald and then the newest model is Emerald S. But he also comparing between the software, the version, the beta versions 6.2 and 6.2.0. And it shows that there is a difference. So, the trueness of intraoral scanner like the accuracy is not only influenced by the hardware, but also the versions of the software that the intraoral scanner use. And how about the marginal gap? I did this research previously, a couple years ago. And we want to compare between the direct scanning and indirect scanning. It is an Infovo study in 23 patients. And in the direct scanner group, we scan in the intraoral with the intraoral scanner CEREC-DUCHEM. And in direct scanner group, we take conventional impressions and we fabricate the working model and then scan with the extraoral scanner. And then we fabricate the all-ceramic crowns. And then we evaluate the marginal fit using a silicon replica of the gap between the crown. So, these are the steps. We do either direct digital scanning or indirect. And we design a computer. We mill the restorations. And then we evaluate using the replica technique. And it shows that there is a statistical significant difference that the direct digital scanner were more accurate than indirect digital scanner. But both groups are still within the acceptable limit. And there is another study for marginal gaps. So, this study is comparing in vitro studies. And it shows that the intraoral scanner shows smaller marginal gap. Compared to conventional impressions. And this study is also for the in vivo studies. Comparing the intraoral scanner. Compared to the extraoral scanner. When we use the impression materials. So, previous study reported that for fixed dental prosthesis. The marginal fit fabricated with direct digital impressions. It was equal or better. But in contrast. Some studies. Comparing the conventional impressions with PVS impressions. The marginal fit for intraoral scanner. Work was worse for it era system. Or better for the 3M through definition systems. So, the conclusion is that the marginal fit from digital impressions. It depends on the intraoral scanner use. But generally, direct impressions can show a better marginal fit. Than conventional impressions. And how about the time needed for digital impressions. So, as we see here. The total time needed for digital impressions is shorter. If we compare to the conventional impressions. And how about the time as needed. To get the maxillomandibular registrations. Or bite registrations. And also to take impressions of the antagonist. It is also shorter. And how about the patient's evaluations. A digital impressions technique shows a better result. Than conventional impression technique. So, this research. Maker questioners. And then assess the 9 items. The overall impressions discomfort. Impression time. Smell, taste. Greasiness. And discomfort during mouth opening. If there are any TMG discomfort. Or breathing difficulty. And if there is any tooth or prodontal sensitivity. So, when we want to choose which internal scanner. That is best for us. There are some features. That we have to pay attention to. For example. We want to have the internal scanner. With better trueness positions. And resolutions. The higher the better. And whether the scanner needs a powder. Or no powder. But recently. Like the newest versions. They usually do not need any more powder. Before scanning. And for the scanning speed. The faster is the better. And if the tip have a smaller or thinner. It's also better. And if the scanning can be in color. So, it's easier to differentiate between the margins. It's also better. And for the system. If it's open system. That it will be better. We can customize. What machines that we prefer. Not only as a whole system. So, this is comparisons. Between the CAD CAM systems. We can see like. The comparison. How the system is open or closed. And. Do they need a powder or no powder. And imaging type. Is it video. Or color image. So, what is the internal scanner indications. So, internal scanner indications. If. We can use this. If we want to scan. Full dental arc. And then. We want to scan. And then. Send the lab. Or. If we need it. For our documentations. And we can also use. As an. Intraural camera. So, the scanner. Can capture. Photo. And we can. Use this. To communicate. With the patients. And also. Can be used. For our documentations. And it's. You can also use. For prosthodontics. If you want to get. Instant feedback. Where we can. Evaluate. Preparations. From the computer screen. Instantly. We don't have to wait. Until. We pour. The working model. And then. Evaluate. The restorations. And for the. We can also. Use this. If we want to scan. The preparations. And. Abutments. To fabricate. The prosthesis. Or we want to scan. Temporal restorations. And we want. To do wax up. And. If we want. To scan. Full arc. To create. Removable prosthesis. And the other prosthetic indications. And there's also. If you want to. Detect carriers. And cracks. In the early stage. There's also. Options. For. The new. This. The new tip. So. Use a different tip. To be able to. Detect this. Carriers. And for orthodontics. It can also. To scan the full. Art. Digital orthodontic. Treatment plan. To scan. We can. Also. Combine. The internal scanning. With the cbct image. To see the root movement. And also. If we want. To follow. The treatment progress. And result. And for. The implantology. If we want. To scan. The implant positions. With scan body. For the abatement design. And if we want. To scan abatement. To create crowns. And bridge. And if we want. To combine. Scan data. With the cbct image. For digital implant planning. Or we want. To fabricate. Surgical guide. Or. If we can. Also. Use this. For martial facial surgery. If. If we want. To combine. The internal scanning. With the cbct data. So. How to scan. The full arc. Using. Intraoral scanner. Ini. Coret-coretannya. Ada yang. Bisa menghapus kah? Jadi. Okay. So. This is. I will show you. Video. About. How to scan. Using the. Intraoral scanner. Open. The plan. Mecca. Romexis 6. Software. Search. And select. The right. Patient. Using. Open. The plan. Mecca. Romexis 6. Software. Search. And select. The right. Patient. Using the right. Button. Of the mouse. Hover. Your mouse. Capture. And under. Model. Select. Scan. To proceed. To scanning. In Romexis. Model. Analyser. If you are using. Another version. Of Romexis. Or a plan. Mecca. Plan. Cat. Easy. See the instructions. In our guide. For full. Arch. Scanning. Retraction. Devices. Are recommended. To keep. The lips. And cheeks. From the scanner. Dry. The teeth. Before starting. The scan. Scanning. Is easier. When the patient. Is in a horizontal. Position. Position. Hold. The scanner. Close. To the tip. Like. A handpiece. Rest. The neck. Of the scanner. Gently. On. The adjacent. Teeth. Press. The upper. Button. Once. To activate. The scanner. Start. The scan. From. The occlusal. Surface. With. On. The interiors. Rotate. Back. And forth. From. The palatal. To. The facial. It. Is important. To capture data. On. All. Three. Surfaces. Scan. The occlusal. Surface. Of. The entire. Next. Scan. All. Of. The. Scan. Should continue. From. The occlusal surface. Already. Scanned. And. Overlap. With. It. Scan. All. Of. The palatal. The. Scan should continue. The occlusal surface. Already. Scanned. And. Overlap. of it. So. When. You. Do. Scanning. It. Is. Better. If. You. Positions. The patient. In. Horizontal. Positions. And. Use. The. Retraction. Device. To. Retract. The. Cheek. And. Also. The. Tongue. To. Make. Easier. For. Scanning. And. In. Intraval. Scanner. It. Is. Also. Important. To. Follow. Pattern. Recommended. By. The. Manufacturer. To. Follow. Gratul. Peel to. To. Get. Terima kasih telah menonton! 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 can also be aligned manually move on to buckle to and repeat the buckle scan on the other side once the buckle bite views have been aligned and the model generated check the final result once you are ready click on the check mark symbol to save an exit continue to work with the digital impression as you prefer remove unwanted data by activating the active delete function while scanning press the lower button to activate the active delete function and rescan the areas with unwanted data take an HD snapshot of the teeth by holding the scanner still for a while or by pressing the lower button longer while the scanner is on the snapshot is automatically superimposed onto the scan making it easy to define the margin line in your prosthetic works snapshots can also be used in patient communication for more detailed instructions see your guide for full arch scanning okay so on certain internal scanner every system they have the scan pattern that is recommended by the manufacturers so if you want to get a better accuracy using this internal scanner then you may have to follow the pattern but for plan mecca even though there is this uh scan pattern i i heard that the latest generations uh the versions uh this version software they said that they you can scan no matter from which area of the scanning and there's also another uh features additional features is a shade assistant so in the digital model that you already scan you can just hover the mouse and then you can see the shade of the tooth and then after scanning we can send the digital model an STL file or PLY file so 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 You notice that there is a selection sent to another PlanMaker Romexys or there is an option sending to as an email. So if the lab have Romexys applications, you can use this. But if the lab doesn't have any Romexys applications, then you can just send as an email. So here's another tips that you have to pay attention. It's better to hold the scanner close to the tip like you're holding a handpiece and you can rest the neck of the scanner gently in the adjacency. And if you want to scan the inter-proximal area, sometimes you have to do slight rotations of the scanner. And you can also rest the scanner of the proximal dentitions and position it perpendicular to the arc. Yay! And for the prepared tooth, if you want to scan the tooth preparations, it's better to use a rotational pattern. And you also record two to three millimeter gingival tissues and the buccal and lingual part. And you can also scan impressions with the zigzag motions. And for buccal bite, capturing the bite, you also need to capture two to three millimeter gingival tissues. And this part, I would like to explain to you about some factors that may influence the success of the CAD CAM restorations. So when we look at the CAD CAM restorations and we cross-section the crown, there is a yellow line. It's the outer shell. And then the blue line is the inner shell. So what are the factors? The factor, the first one is the dentist's ability to do the tooth preparations and also to retract the gingival. And the second one is the capability of the internal scanner and the software. And the third one is the type of the milling unit and the bar that we are going to use to manufacture the restorations. And in this milling unit and bars, there's a term called drill compensations. So what is the drill compensations? A drill compensations is the process in which the internal shell is designed for compatibility with the bars in the milling units. So the design is following the milling, the bur in the milling unit. So in the picture, you can see that this crown in the middle picture shows the ideal internal shape, but because of drill compensations, the internal design can look like the one in the right. Like they, because the bur that used in the milling unit have a flat end diamond. So the amount of the drill compensations can be determined by the tool shapes, either it's flat or it's a round end. And the tool diameters, the burst diameters that is used and the material substrate. Is it hard or is it soft? So the picture here shows that in the middle is if the design is defined with the drill compensations. So the milling bur would likely to open up the internal surface, then it will be a resulting in a loose fitting crown. And there's also reduced material thickness because the bur will do over milling. So the crown thickness will be more thinner. And there's also increased cement space, which can reduce the effectiveness of resin additions to reinforce the restorations. And over milling by the flat end bur can also result in a radial shoulder cut in the internal surface. It may create a potential stress concentrations at the thinnest portion of the restorations. So drill compensations can reduce the durability of the glass ceramic restorations and could negatively affect the restorative outcome, despite the proper reductions or preparations by the clinicians. So in this picture shows the sharp area of the preparations. And in the second picture, it shows the swirl marks indicate over milling. And in this picture shows that the over milling, you can see there is a straight wall indentations in the two picture. So is there too much over milling and is the material become too thin because of this? In some, I'm not sure about the other system, but in PlanMeka system, after designing the restorations, there is a simulation options. So you can simulate how, like, what will it look like the restorations. And then if it's, there is a over milling, you may try to use a smaller diameter bar. And if there still have a problem, then we have to correct the design or we modify the spacer in the design software. So in relation to that, there is some preparation guidelines for glass ceramic restorations. If we want to fabricate posterior teeth for a glass ceramic restorations, we need thickness of one millimeter for lithium disilicate or up to two millimeters for traditional glass ceramic. And we also need to make anatomical reductions to get adequate material thickness in the central groove area. And we have to flatten the cusp to eliminate over milling and enhance the ceramic thickness. And if we use, if we're going to use boxes or groove in the preparations, we have to eliminate the sharp corners that cannot be produced by a milling tool. And for anterior teeth, it's, we recommend to try to keep the incisal edge of the preparations flat and then as wide as possible, one millimeter or more. And you can also consider the use of ultra translucent zirconia materials instead of glass ceramic restorations. And this is the tooth preparation guideline for zirconia restorations. So usually for zirconia restorations, the zirconia block is milled from the partially centered zirconia. And then usually will be, will milled in the enlarged size and the zirconia usually will have a shrinkage, maybe around 25% to 30% during the sintering process. So in relation to the drill compensations, the effect of drill compensations in zirconia restorations is minimal compared to the glass ceramic. And in anterior teeth where they usually have a thin and sharp incisal edge. Alternatively, we can use the ultra translucent zirconia instead of glass ceramic. And for posterior teeth, we only need to do, like, there's minimal impact from the drill compensation. So we can use more anatomical preparations. And this is the preparation guideline for digital impressions for each restorations type. So for a full finish crown in posterior restorations in general, it's better to have rounded internal angle and reductions between 1.5 to 2 millimeters and 1 millimeters at the margin. And the entire margin should be visible from the occlusal aspect. And we should use a heavy chamfer shoulder or butt joint margins. And we use 6 to 10 degree taper and any angle preparations and undercut which may contribute to insufficient material thickness or milling challenge. It should be avoided. And for anterior restorations, the facial and lingual reductions between 1 to 1.5 millimeters. Margin reductions 1 millimeters. Inside sole edge reductions 1 to 2 millimeters. And we should use chamfer or shoulder margin. And use 6 to 10 degree taper. But it is also important that each CAD CAM system or materials may have specific manufacturer recommendations. So it's better to follow the manufacturer recommendations. As for the onlay restorations, unlike the full finish crown, we need a sharp edges to facilitate the identifications where the margin of the restorations. But we still need a rounded internal line angle and 6 to 10 degree taper internal actual wall. More than 1.5 millimeters of occlusal reductions is also recommended. And it's better to use butt joint margins over feather edge margin. And interproximally, onlay restoration should have 100 to 120 degree flare. Because we don't want any open margin because of the undercuts. And for inlay restorations, it also the same. Have to demonstrate the sharp edges to facilitate identifications. And we have to round at the internal angle at line angles. And we use 6 to 10 degree taper internal actual wall. And occlusal reductions is 1.5 to 2 millimeters. The same interproximal flare between 100 and 120 degree. And additionally, it requires an isthmus width of 1.5 to 2 millimeters. And isthmus depth of more than 1.5 millimeter. For finier restorations, ideally, the incisor reductions 1 to 1.5 millimeters. Def reductions 0.5 to 0.8 millimeters. But it is important to note that if the finier will mask underlying two structures. Or you want to characterize with hand layering technique. Then there may be you need additional reductions. For the facial enamel surface, it should be prepared to uniform thickness. You can use a medium grid or round and the diamond bar. And also, you have to pay attention to the interproximal chamfer margins. These are the recommendations from Emax, IPS Emax CAD CAM guide. For the restorations, either you use your shoulder preparations or chamfer preparations. For the incisal edge, reduction is 1.5 millimeters. And then you make a little flat surface like one millimeter. And tissue management. So other than preparing the tooth, the important thing is also when you do a digital impressions is the tissue management. So we want to make sure that the margin of the preparation are visible. And how to do this, we can usually, same like when we do preparations or impressions, we use a retraction cord. And the gingival, depending on the gingival health and the sulcus depth, we can use, either we use a single cord technique or a double cord technique. So single cord, we can use this for the patients where the sulcus depth is shallow. But it is, if it's deep, then it's better to use a double cord. And for mechanical retractions with paste, we can use retraction paste, which is a potty-like consistency and have also hemostatic property. We just injected the paste into the sulcus and then it will produce a constant pressure to move the tissue, soft tissue during digital impression scanning. So let's take a look at the second part, which is the designing. Design software is a software for designing virtual restorations on a virtual working cast and then computing the milling parameters. We can do this either in chair site or in laboratory. And designing, we can fabricate like many kinds of restorations. But in some software, you may have to purchase additional module or features if you want to fabricate implant prosthetic surgical guide or if you want to use it for orthodontics or smile design or denture or night guide. So these are the example of software. There is CEREC 3-shaped Romexis or Exocad. So in PlanMeka, the software that they use is Romexis. So Romexis software will connecting all the CAD-CAM system in the PlanMeka product. From diagnostic, from CBCT, internal scanner, milling and treatment planning. And it's also important that to know the data sharing capability. If it is fully open, then not only to a same system machine, but you can also export it in the STL file or PLY file to any laboratory. And there is also a PlanCAD Easy where you can design easy inlay only veneer crowns and it can be fully automated design. But they also have the premium versions where you can design more detailed restorations. And there's also options for model analyzer where you can capture of internal scanning for the dental model measurement, visualization and analysis of the treatment planning of the future for future use. So it's like you fabricate a stone model and then you want to see and then measure visualizations. You can do everything in the software, in the model analyzer. And there's also it can have many options to measure like analysis for Bolton and space and for byte analysis using a color map. It's also can be seen here. And you can also use this if you want to compare the scan capture at different points in time. So, for example, before and after model. And you can also use this if you want to make a 3D printer models or just save it in your computer and then you don't have to waste the space for actual model. And a little bit more about the puzzle. So, I hope you can use this as a model. Thank you. Thank you. Thanks for taking care. Thank you. 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 selamat menikmati 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 dokter secara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Atau dokter setelah scan, dokter desain sendiri dulu, baru hasil desainnya dikirim ke lab. Bisa ke lab Asia Afrika Dental Lab yang ada di Bandung. Jadi itu pilihannya dokter, di mana nanti step by step-nya pasti Cobra Dental akan menyusun, akan menginformasikan dokter secara detail sehingga untuk penggunaan alat, penggunaan software, dokter enggak perlu khawatir lagi. Seperti itu ya dok. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab kepada dokter-dokter yang ingin bertanya kepada dokter Ami. Kami persilakan, oh iya dok, jangan lupa ya dok, di pertanyaan ini 5 pertanyaan terbaik akan kita berikan voucher Tokopedia. Nah, 5 pertanyaan terbaik ini bukan saya yang pilih, nanti kita akan minta tolong dokter Ami. 5 penanya yang terbaik itu siapa aja dipilih oleh dokter Ami, kemudian peserta yang menang. Silakan menghubungi saya untuk mendapatkan kode unik, di mana kode unik tersebut dapat digunakan untuk pembelian produk-produk di akun Kobra Dental di Tokopedia. Seperti itu. Mari dok, silakan untuk yang ingin bertanya, silakan langsung ketik dalam kolom chat atau bisa unmute sebentar untuk menanyakan pertanyaan dari dokter. Silakan. Apakah ada yang sudah tulis di chat pertanyaannya? Silakan dokter, mumpung ada kesempatan nih dengan dokter Ami sendiri ya. Kita mempunyai, oh ini ada ya. Ini banyak nih dok yang bertanya nih dok, saya bacakan ya dok. Dari dokter Febi Lenita. Mau tanya ke dokter Ami, tanya bagaimana sterilisasi alatip tersebut. Silakan dokter Ami atau saya yang menjawab dok. Sterilisasi dok. Untuk sterilisasi, sebenarnya ada di sini. Jadi untuk membersihkan si tipnya ini. Jadi untuk biasanya kalau untuk internal scanner, mereka tipnya sudah bisa di autoclave. Jadi kita bisa autoclave, tapi kita bersihkan dulu. Bersihkannya juga menggunakan brush, terus kita dalam air mengalir, terus dibersihkan, dan harus hati-hati jangan sampai kaca yang di dalamnya itu jadi scratch. Jadi bisa dengan soft brush. Kemudian untuk sterilisasinya bisa pakai autoclave. Kita masukkan biasa dengan autoclave pouch. Terus tidak boleh melebihi 10 menit. Karena kalau lebih dari 10 menit, nanti bisa menyebabkan kerusakan pada tip tersebut. Jadi ini sih untuk kasus plan mereka. Cuman kalau kita menggunakan scanner yang lain, pasti nanti bisa minta informasi dari manufakturnya, bagaimana guidance-nya untuk men-steril tips tersebut. Baik, terima kasih informasi dari Dr. Ami. Dr. Feby, apakah ada yang mau dilanjutkan untuk pertanyaannya? Atau sudah jelas? Atau ada pertanyaan tambahan, Dr. Feby? Oh, ada pertanyaan tambahan nih, dok. Dari Dr. Feby, kenapa tidak pakai plastik untuk tipnya? Ini maksudnya saat scanning mungkin ya? Iya. Kalau pakai plastik, nanti tidak bisa terekam dengan sempurna. Karena posisi dari si scanning tipnya itu dengan kacanya itu sudah diposisikan sedemikian rupa untuk dapat menyalurkan cahaya-cahaya dari si scannernya itu. Jadi kalau kita bungkus dengan plastik, itu nanti hasilnya tidak akan baik. Begitu, Dr. Ami. Terima kasih ya. Dr. Feby, seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu membungkusnya dengan plastik. Jika ada kotor, untuk mengurangi cross-infection juga di klinik, nanti bisa di-autoclap. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Dr. Ami, dari Dr. Tia. IOS apabila dentulose, apabila hasil full denture, ada gap sehingga tidak fit, jadi harus diperbaiki lagi denture-nya. Kemudian kalau inlay atau onlay, tadi disebutkan pakai retraction cord dan inject paste, apakah saat scanner dipakaikan bahan tersebut agar fit di pasien? Silakan, Dr. Ami. Iya, jadi kalau kita scanning rahang yang tidak bergigi, yang dentulose, itu kita harus perhatikan. Karena pada umumnya semua alat intraoral scanner itu memiliki kelemahan. Jadi dia itu, kalau untuk model-model yang lama atau generasi yang lama, mereka biasanya lemah di scanning yang rahang tidak bergigi. Dan juga mereka lemah untuk scanning yang full R. Jadi waktu dulu memang lebih diutamakan untuk scanning-scanning yang single. Dan saat ini, untuk yang dentulose, dengan adanya perkembangan-perkembangan, sudah mulai bisa digunakan untuk scanning yang rahang tidak bergigi. Terus kalau misalnya nanti untuk mengenai hasilnya, itu juga tergantung sebenarnya dari kemampuan si scanner yang dipakai. Jadi itu, kalau misalnya ada yang tidak fit, atau itu nanti bisa, apakah pada saat scanningnya itu terlihat baik atau tidak. Cuman kalau dari penelitian-penelitian yang sudah ada, memang hasil akurasi dari scanning untuk yang dentulose itu lebih besar daripada yang bergigi untuk seperti itu. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, kenapa kalau onlay-inlay tadi perlu pakai retraction cord dan injek yang retraction paste, ini sih sebenarnya sama saja kalau kita menggunakan untuk konvensional impression. Jadi kita memang biasanya harus retraction juga sebelum impression kan, mau pakai retraction cord maupun mau pakai retraction paste, itu sama. Jadi fungsi ini juga sama untuk di digital scanner, karena pada saat men-scanning, kita perlu untuk dapat melihat margin atau batas dari preparasi. Dan ini sangat penting terutama untuk di intraoral scanner, karena kalau misalnya kita pakai konvensional impressions, mungkin masih ada bahan material yang misalnya kita pakai PVS yang sedikit bisa masuk ke subgingiva, atau misalnya dia bisa mendorong. Tapi kalau misalnya intraoral scanner, scanner kan tidak menyentuh si gingivanya itu. Jadi dia benar-benar hanya merekam apa yang terlihat di situ. Jadi sangat penting untuk dokter gigi itu mempersiapkan si gigi tersebut, terutama untuk retraction gingivanya. Karena kalau nanti retraction giginya tidak terekam dan batasnya tidak terekam, pada saat kita sudah kirim ke lab, sering biasanya terjadi masalah bahwa marginnya tidak terlihat, jadi nanti labnya akan membuat restorasinya juga tidak cocok di bagian marginnya. Jadi itu sangat penting. Baik, terima kasih dokter Ami. Karena kita hampir jam 12 dan kita masih ada beberapa sesi lagi. Kita agak cepat ya dokter-dokter. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari dokter Leni. Dokter Ami, berapa persen kegagalan penggunaan scanner? Kegagalan maksudnya apa ya dok ya? Kalau misalnya pada saat kita ngescan, kita pasti sudah bisa langsung lihat hasilnya apakah sudah terscan atau tidak di layar. Dan kita juga bisa lihat setelah kita scan, misalnya kita langsung cek di situ adakah bagian yang belum terscan atau tidak terscan. Dan kalau misalnya kita mau langsung juga untuk melihat hasil preparasinya, kita juga bisa lihat di situ. Dan kita lihat secara tiga dimensi. Misalnya kalau restorasinya kurang. Jadi kegagalannya itu bisa kita minimalisir dengan melihat dulu sebelum kita lanjutkan oke. Kita lihat dulu kalau misalnya ada yang belum pas, kita bisa scan ulang seperti itu ya dok ya. Iya, terima kasih dokter. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari dokter Henry Wibowo. Di mana lab gigi yang sudah bisa melayani untuk alat scanner ini. Bagaimana price dan harga untuk processing dibandingkan dengan cetak manual. Ini mungkin untuk klinik gigi lab kebetulan nanti akan ada dari Asia Afrika Dental Lab yang akan menginformasikan lebih detail. Nah, ini mungkin akan lebih cocok ke pertanyaan untuk kita nanti ya dok ya. Jadi kita lewatkan dulu. Saya komen sebentar. Boleh silakan dokter Ami, silakan. Jadi sebenarnya kalau untuk restorasi cat cam, kalau kita sudah pernah bikin zirconia itu sebenarnya secara tidak langsung sudah cat cam. Tapi pada tahap ini biasanya kita hanya mengirim, misalnya kita belum punya scanner. Jadi kita hanya kirim cetakan dan nanti cetakannya akan dibuat model dan model tersebut akan di-scan di dental lab manapun. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kita dengan menggunakan zirconia saja kita sudah mulai masuk ke versi cat cam. Jadi pada umumnya lab yang sudah bisa membuat crown dari zirconia, kemungkinan mereka pasti punya suatu sistem untuk digital. Jadi kita bisa mengirim STL filenya. Tetapi mungkin untuk pengiriman filenya mungkin bisa lebih compatible. Itu juga tergantung dengan sistem mana yang dipakai oleh lab tersebut. Itu mungkin nanti bisa lebih di-info lagi dari lab yang kerjasama dengan COBRA. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ami. Setelah Dr. Henry, kita lanjutkan lagi pertanyaan Dr. Luisa. Dari Dr. Luisa, ingin bertanya, untuk kasus full dentulose, lebih baik menggunakan direct scanner atau indirect scanner? Lalu, untuk kasus preparasi gigi sampai subgingiva, apakah memungkinkan untuk direct scanner? Terima kasih Dr. Silakan, Dr. Ami. Jadi, untuk saat ini sih sebenarnya sudah mulai digunakan juga untuk yang full dentulose. Jadi, kalau ingin menggunakan intraoral scanner, untuk full dentulose sudah bisa. Tapi itu balik lagi tergantung jenis scanner. Karena terkadang ada scanner yang waktu dulu tuh kalau misalnya scan untuk long span aja, dia tidak bisa menangkap. Karena view-nya itu tidak sampai ke gigi struktur yang berikutnya. Tapi, kalau scan tersebut sudah bisa untuk full dentulose, ya berarti bisa digunakan. Terus, untuk yang kasus preparasi subgingiva, bisa. Tapi tadi, berarti kita harus benar-benar pay attention ke tissue management-nya. Jadi, kita harus menggunakan retraction cord atau retraction paste. Dan juga, kalau dari plan meka ini di software-nya pada saat scanning-nya, nanti juga ada pilihan apabila kita mau dibantu untuk subgingiva margin. Jadi, nanti akan terlihat secara otomatis di hasil digital model-nya itu, margin-nya dia seperti agak lebih turun. Jadi, lebih jelas terlihat posisi margin-nya. Sebelum kita kirim ini ke dental lab. Baik, terima kasih Dr. Ami. Selanjutnya, setelah Dr. Luisa, ada pertanyaan lagi dari Dr. Dwi Putra. Dr. Dwi Putra menanyakan terkait keberhasilan antara penggunaan scanner dan konvensional. Ini mungkin menyambung yang tadi ya Dr. Ami. Silakan, dokter. Jadi, keberhasilan berhasil kok. Jadi, tidak ada bedanya. Perbedaannya lebih ke akurasinya. Dan pada saat ini, untuk scanner-scanner tertentu, atau tergantung juga kondisi bagaimana operatornya, scanning-nya, apakah mengikuti caranya dengan benar, atau bentuk preparasinya juga sudah baik, apakah dia bisa meretraksi gigifanya dengan baik, itu nanti pasti restorasinya berhasil. Dan juga, apabila dibandingkan dengan konvensional, ya tadi dari research-research yang sebelumnya yang tadi setelah saya bahas, ada beberapa research yang mengatakan bahkan menggunakan scanner saja bisa lebih baik hasilnya daripada dengan konvensional. Ditambah dengan pasien juga bisa lebih nyaman, dan juga kita bisa langsung dapat digital modelnya. Dan juga untuk kita komunikasikan ke pasien dan ke dental lab juga lebih mudah. Baik, terima kasih Dr. Ami. Selanjutnya ada Dr. Ferry. Dr. Ferry menanyakan, apakah untuk penggunaan alat intraoral scanner harus mempunyai sertifikasi atau ikut pelatihan? Intraoral scanner kan berbeda dengan alat radiologi. Jadi, sepertinya sih enggak harus ada sertifikat atau apapun kok. Ini digital dentistry lebih membantu kita untuk kita mau melakukan hal-hal yang kita biasanya lakukan. Jadi, untuk mempermudah saja. Enggak harus ada sertifikasi atau apapun. Atau pelatihan yang kita bisa lihat, biasanya pasti sekarang sih sudah banyak kayak guideline-guidelines atau video-video yang memberitahukan cara-caranya. Atau bisa juga nanti tergantung dengan pakai sistem yang mana, bisa minta info dari merek tersebut, caranya atau guidance-nya. Sepertinya sih. Baik, terima kasih. Setelah Dr. Ferry, ada pertanyaan dari Dr. Irawati. Dr. Irawati menanyakan, setelah didesain untuk smiling design, kemudian pada pasien tersebut direncanakan untuk pemasangan finir. Bagaimana dok? Bagaimana Dr. Ami? Oh, iya. Jadi, kalau penggunaan smile design yang tadi, bisa kita, itu untuk kita langsung desain kira-kira seperti apa sih final restoration-nya. Dan nantinya desain tersebut kita simpan, terus kita prep untuk si finir preparation-nya. Kemudian nanti gigi yang sudah dipreparasi untuk finir-nya, kita dapatkan digital model-nya. Dan di digital model tersebut kan kita masukkan ke software untuk desaining. Nanti di software untuk desaining-nya itu bisa kita masukkan gambar tadi yang sudah kita desain dengan smile design sebagai panduan garis-garis atau bentuk mahkota yang kita inginkan. Dan kita gabungkan ke software design tersebut. Dan nanti di software design-nya bisa kita buat sesuai dengan bentuk yang kita inginkan di smile design. Jadi, itu bisa digunakan. Ya, begitu ya. Dr. Irawati, penjelasan dari Dr. Ami. Selanjutnya, dari Dr. Tine. Kota, apakah semua kota di Indonesia sudah mempunyai CATCAM ini, dok? Wah, kalau semua kotanya punya yang di mana, saya juga kurang tahu nih informasinya. Tapi sebenarnya CATCAM itu lebih memudahkan untuk lokasi. Terutama misalnya di Indonesia di mana lab, dental lab itu tidak selalu ada di semua kota. Jadi, dengan kita menggunakan scanner, berarti kan kita tidak, kita sudah punya digital model. Jadi, kita hanya perlu semudah mengirim email ke lab tersebut, mau itu labnya di Jakarta atau di Bandung atau di mana. Dan nanti si lab tersebut bisa, tinggal mengirimkan hasilnya. Jadi, hanya satu kali kirim. Tapi kalau yang sebelumnya kan, kita harus nyetak dulu, terus kirim dulu modelnya. Kirim ini ke lab, terus nanti labnya baru mengirim itu. Jadi, dengan adanya digital dentistry ini, sebenarnya lokasi tidak menjadi masalah. Baik, terima kasih Dr. Ami. Jadi, setelah scan, langsung di-save file 3D-nya, file berbentuk STL, kemudian langsung bisa dikirim ke dental lab. Itu benar-benar mempersingkat waktu dan juga biaya ya dok ya. Nggak usah, perlu kirim-kirim lagi. Seperti itu. Selanjutnya, Dr. Felicia, ada atau tidak kontraindikasi penggunaan alat ini? Silakan, Dr. Ami. Kontraindikasi sih lebih ke, mungkin ke waktu dulu, sebelumnya kan biasanya alat-alat scanner itu masih agak besar bentuk tipnya. Jadi, pada pasien-pasien tertentu yang ada keterbatasan membuka mulut, itu bisa juga agak sulit untuk menggunakan alat ini. Tapi kalau untuk kontraindikasi yang lain sih, sepertinya tidak ada. Baik, terima kasih Dr. Ami. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Tio yang menanyakan mengenai apakah ada adapter yang berbentuk seperti modguard atau sendok cetak untuk memudahkan proses scanning supaya tidak usah menggerakkan scanner mengelilingi dental arts? Terima kasih, dok. Itu sih sepertinya tergantung dari mereknya. tetapi kalau misalnya untuk menggerakkan, walaupun kalau misalnya untuk scanning, karena kan kita mesti benar-benar scan bagian semua permukaannya. Jadi, tidak seperti hanya kita ambil intraoral foto gitu kan. Jadi, misalnya benar-benar ya mau nggak mau kita harus menggerakkan ke semua seluruh permukaan gigi untuk bisa mendapat semuanya. Baik, terima kasih Dr. Ami. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Amanda. Dr. Amanda menanyakan, untuk intraoral scanner apakah bisa digunakan untuk PX dengan masalah pada periodental atau gingivanya dok yang lebih concern pada kondisi jaringan lunaknya karena sepertinya lebih diindikasikan untuk kasus prosto, orto, dan lain-lain yang lebih mengutamakan anatomis gigi-geliginya. Nah, ini bagaimana Dr. Ami? Sebenarnya untuk kasus perio juga bisa. Jadi, scanning yang pada saat ini kan dia sudah merekamnya through color. Jadi, bisa kita lihat warnanya, warna gusi, dan warna giginya. Dan itu juga otomatis terkait juga dengan pada saat kita scanning, berarti kan kita kalau memang tujuannya untuk melihat kondisi gingivanya, ya kita lebih scannya lebih ke arah gingiva. Jadi, kita sama kayak kalau kita misalnya mencetak, mau sampai sebatas mana interest kita, berarti kalau kita misalnya concern ke arah situ, ya kita bisa arahkan untuk scanningnya ke bagian gusinya. Karena kalau kita merekam yang edentulus saja sudah bisa, ya pasti kita juga bisa merekam untuk bagian gusinya. Terima kasih, Dr. Ami. Selanjutnya, Dr. Isti. Dr. Isti Koma bertanya, berapa persen tingkat keberhasilan dan kegagalan dari scanner intraoral, dan bagaimana tingkat radiasinya, dok? Keberhasilannya untuk scanner sih 100 persen ya. Kita pasti berhasil untuk men-scan, cuma tinggal hasilnya seperti apa, apakah dia baik atau tidak, kalau kurang baik kita bisa lihat langsung dan kita scan ulang. Untuk radiasi, ini tidak ada radiasi, jadi bukan kayak kita radiograf foto, atau kayak kita misalnya mau untuk curing light cure, yang harus kita pakai pelindung, kalau scanner ini kita hanya kayak seperti intraoral, kamera saja, kita langsung scan saja seperti itu. Oke, selanjutnya Dr. Malika bertanya, prosedur pembuatan mock-up smile design secara digital. Dari Dr. Malika. Untuk mock-up sama saja, jadi kalau tadi dari videonya kita sudah mendapatkan guidelines bentuk yang kita inginkan dari si smile design, terus nanti kita kirim ke design software, nanti di design software itu kita bentuk sesuai dengan tadi yang sudah kita desain di smile design. Dan itu nanti tinggal kita pilih materialnya, kalau misalnya kita mau mock-up sebagai wax itu juga bisa, atau misalnya kita mau langsung untuk milling menjadi temporary crown juga bisa, atau berupa wax juga bisa. Dan wax ini juga kita nggak harus kita print, bisa saja kita simpan, terus nanti kita perlihatkan ke pasien kayak, oh ini nanti kalau kita mock-up seperti ini juga bisa. Tapi kalau misalnya tidak pakai smile design, bisa juga misalnya kita sudah desain di software desainnya, sesuai bentuk yang kita inginkan, terus itu juga bisa kita perlihatkan. Nanti untuk mock-upnya itu juga, misalnya kita sudah mock-up wax, terus kita ingin menggunakan si hasil mock-up ini untuk final restorationnya juga, itu bisa kita gunakan lagi untuk digunakan di design softwarenya itu. Jadi dari awal sampai akhir itu bisa sama. Baik, terima kasih Dr. Ami. Selanjutnya Dr. Gina, apakah untuk full art dentelous data tercapai fitness yang maksimal, seperti teknik cetak border molding? Dari Dr. Gina, dok. Untuk border molding. Jadi sih, seperti yang saya bilang tadi, kalau alat digital scanner, dia hanya merekam sesuai dengan keadaan pada saat itu. Jadi kalau kita misalnya memerlukan yang untuk dengan border molding, ya mungkin karena alat direct scanning kan nggak bisa ada yang membentuk atau molding seperti border molding. Jadi untuk tujuan ini, mungkin tetap lebih baik pakai yang konvensional. Terima kasih Dr. Ami. Selanjutnya ada Dr. Margareta Yesi. Apakah ada subscription fee untuk software scanner dan CAT-nya? Dan apakah bisa digunakan dengan software lain seperti Exocat? Mungkin dari Cobra bisa. Dr. Margareta Yesi, saya dari Cobra mewakili, untuk subscription fee ini tidak ada. Jadi pembelian software itu hanya di awal. Kemudian upgrade dari version yang sama, misalnya sekarang ini version 6. Nah, version 6.1 sampai version 6.9 itu masih free. Kemudian kalau sudah ada upgrade di version sampai version nomor 7, nah itu baru ada penambahan lagi. Seperti itu, dok. Nah, tapi penambahannya itu pun hanya berapa persen dari pembelian awal. Seperti itu, dok. Untuk nanti lebih detailnya, saya akan kontak dokter ya, dok, untuk bagaimana pembelian software-nya. Seperti itu ya, dok. Kita lanjutkan, dok. Mengingat waktu yang sangat terbatas dan masih ada banyak yang antusias bertanya, ini sekarang ada Dr. Gina. Jadi sepertinya lanjut yang tadi ya. Jadi saya baru teringat, kalau misalnya untuk full denture, kan kita perlu border molding. Jadi kita bisa cetak konvensional, terus dengan border molding, terus lalu nanti modelnya yang kita scan. Jadi kemarin sempat ada pembicara juga dari Amerika, dia lebih sering menggunakan digital denture. Jadi untuk membuat full denture itu digital, tapi dia bisa tetap cetak, terus nanti dia scan, karena cetakannya kan kita perlu border molding, jadi cetak baru nanti kita scan. Bisa kita scan dengan lab scanner, atau bisa juga kita scan dengan si intraoral scanner itu, baru nanti kita masuk untuk designing, dan juga untuk membentuk full denture-nya itu di digital. Itu juga salah satu alternatif. Jadi cuma beda di awalnya saja. Tapi pada akhirnya kita bisa tetap menggunakan untuk desain software ini untuk membentuk denture, full denture. Baik, terima kasih dokter. Nah ini ada dokter Luisa kembali dok, menanyakan tambahan pertanyaan. Bagaimana dengan kasus hipersalivasi yang berlebihan? Apakah bisa menggunakan intraoral scanning? Iya, jadi kan tadi sebenarnya direkomendasikan untuk membuat area permukaan giginya itu kering sebelum kita lakukan scanning. Tetapi untuk model-model terbaru, atau mungkin software juga versi yang terbaru, pada saat ini sudah mulai. Jadi waktu dulu memang benar-benar harus kering, terus kita juga harus spray. Jadi supaya benar-benar kering, terus kadangkan kalau misalnya saliva itu bisa kayak membentuk lapisan untuk yang bisa merefleksikan cahaya. Jadi kalau misalnya saat ini, beberapa intraoral scanner itu juga udah bisa, nggak harus benar-benar kering. Jadi mungkin untuk pasien-pasien yang hipersalivasi, bisa kita coba sebisa mungkin untuk se kering mungkin, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan intraoral scanner. Karena tidak harus benar-benar 100% kering untuk yang terbaru. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Dr. Ervi. Dr. Ervi menanyakan, kalau ada miss pada kasus GTP, apakah tetap dilakukan pencetakan biologi secara konvensional dan melakukan border molding? Bagaimana Dr. Amni? Ya, itu tadi yang saya beritahukan. Jadi ada alternatif, misalnya kalau pada saat pencetakan full dentolusnya, kita memang benar-benar ingin mendapatkan hasil dari border molding. Berarti ya, kita gunakan pencetakan konvensional dengan border molding, kemudian nanti modelnya yang kita scan. Atau bisa juga, selain modelnya di-scan, kita bisa saja langsung nge-scan juga impression-nya. Jadi kita tidak usah bikin model, tapi kita langsung scan saja impression-nya. Terus nanti baru kita mulai fase di mana kita mulai mendesain si full denture-nya itu di digital. Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban terakhir dari pertanyaan Dr. Ervi. Terima kasih dokter semuanya, sudah antusias sekali sampai ada 20 pertanyaan. Ini saya hitung nih ya. Karena ada 20 pertanyaan, jadi karena Cobra juga baik, jadi kita tambah dokter vouchernya. Dari 5 jadi 10. Oke, sambil Dr. Ami memilih-milih siapa yang memenangkan 10 penanya terbaik, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya ya dokter ya. Kita akan dengarkan presentasi atau pemaparan mengenai Asia Afrika Dental Lab yang akan menunjang juga pertanyaan tadi dokter ya. Dari scanning, kemudian filenya kita apakan begitu ya dok. Kita pastinya kirim ke Dental Lab. Tapi bagaimana caranya? Nah, kita akan dengarkan pemaparan dari Ibu Lia, perwakilan Asia Afrika Dental Lab, Bandung. Untuk Ibu Lia, waktu dan tempat kami persilakan untuk share screen. Silakan Ibu Lia. Oke, selamat siang. Halo Ibu Lia. Tadi agak sedikit crowding ya. Oke, terima kasih buat Kobra yang sudah memberikan kesempatan ke Asia Afrika Dental pada siang hari ini untuk sedikit sharing ya, sedikit sharing untuk bagaimana sih setelah misalnya dokter mengirimkan file STL ya dok, ke kami ya dok ya. Oke, pada saat ini untuk dokter bisa mengirimkan file itu tentunya sangat mudah sekali ya dok ya. Jadi dari plan meka file dokter bisa langsung kirim email ke nah ini saya sudah share ke dokter tinggal dokter email aja kayak biasa ya dok catcam.aad.gmail.com Jadi semudah itu dok, semudah dokter mengirimkan file ke Asia Afrika Dental. dan disini dokter bisa lihat ada intraoral scan, ada file STL, dan ada kita sebagai laboratori yang akan mendesain dan milling pekerjaan yang dokter sudah siapkan. Jadi tadi misalnya dokter mau bikin inlay, onlay, veneer, atau crown bridge tentunya itu sudah bisa dikirimkan. Begitu ya. Dan kemudahan ini tentu saja saya tadi juga menjawab mengenai masalah waktu gitu ya dok ya. Waktunya untuk pengiriman Indonesia itu begitu luas gitu ya dok ya. Banyak pulau gitu. Jadi kalau misalnya ngirim, mungkin ada yang kirim bisa sampai satu minggu gitu dok. Kalau mungkin hanya Bandung, Jakarta kita bisa bicara jam ya, dalam hitungan jam. Tapi kalau misalnya untuk keluar kota itu pasti hitungannya hari dok. Dan dengan kemudahan dokter bisa mengirimkan file ketika dokter sudah scan tadi dari plan mereka, sudah selesai, dan kemudian dokter scan. Hasil scan-nya itu dokter kirimkan. Di sini saya perlihatkan dokter bisa flow-nya kurang lebih seperti ini ya dokter. Jadi dokter bisa kirim dengan email, kemudian nanti kita ada pilihan di sini untuk print 3D. Karena pada saat dokter memirimkan itu hanya dalam bentuk image ya dok ya. Nah, dalam bentuk image. Nah, ketika kita harus membuat produk-produk yang dokter pilih, misalnya crown, dan crown itu tidak langsung dikerjakan secara monolitik, itu kita memerlukan modelnya harus di print. Kita perlu model dok di lab. Jadi dokter nggak perlu lagi ngecor. Dokter bisa tinggal tadi, seperti tadi dokter sudah scan, nanti dari file tersebut kita bisa buat dalam bentuk model dok. Jadi sudah bentuk fisiknya gitu ya dok ya. Kalau misalnya dokter mau untuk atau misalnya memang lab memerlukan fisik dari model tersebut. Baru nanti setelah itu kami akan kerjakan apa yang diharapkan oleh dokter gitu ya dok. Setelah itu nanti di finishing and then kirim. Jadi ada satu bagian penting dari workflow ini yang akan terkoreksi yaitu masalah tadi yang juga sudah disampaikan oleh dokter Ami ya. Masalah waktu, bahwa waktunya akan berkurang dengan adanya pengiriman file tersebut. Nah ini saya mau juga share di sini ada beberapa hal yang kita biasanya terima dari dokter. Jadi dari pertama kita terima file seperti tadi sudah disampaikan ya ini kita biasanya kita melihat hasilnya seperti apa bisa kita lihat seperti ini dok hasilnya true seperti tadi dokter Ami sampaikan atau misalnya bentuknya model stone gitu yang nanti kita bisa ubah juga ini memang bisa kita secara lab lihat dan ada memang di file kemudian nanti kita desain seperti ini nah ini contohnya ini yang sudah pernah kita lakukan ya dok ya yang sudah kita pernah lakukan dan sudah terjadi gitu dok ini bikin 3 unit bridge zirconia monolitik jadi nanti kita akan bikin desainnya kemudian kita akan kirimkan ke dokter bisa dalam bentuk WA juga bisa ya dok ya kalau tadi mungkin bisa menggunakan dari peran mereka sendiri bisa menggunakan appsnya tapi di sini juga kita bisa dengan mengirimkan gambar saja seperti ini untuk dokter desain oke atau enggak bentuknya gitu ya dok ya nanti setelah dokter oke kemudian baru kita lakukan pekerjaan di lab gitu dok nah yang tadi saya sampaikan jika misalnya memerlukan print itu kita bisa print dok untuk biasanya misalnya kita mau lihat nih fittingnya oke atau enggak make sure gitu ya dok ya fittingnya bagus atau enggak dokter bisa lihat di sini kasus yang 3 unit tadi itu kita sudah print rahang atas dan rahang bawahnya tidak perlu full arc ya dok ya kalau untuk pengecekan seperti ini kalau scan tentu saja dokter full arc tapi kalau untuk kita print itu kita tidak perlu full arc dokter bisa lihat ini seperti tiang-tiangnya dok yang didikin nah tiang-tiang itu adalah tiang-tiang hasil oklusi ketika dokter scan dari oral gitu ya dok ya ini sudah tercapture dengan sempurna sesuai dengan kondisi di mulut dan kita akan buat secara fisik dalam bentuk tiang-tiang seperti ini jadi walaupun memang ini cuman bagian kecil yang terprint hasilnya ini tetap akan bisa di pertanggungjawabkan gitu ya dok ya bahwa ini akan sesuai dengan kondisi di dalam mulut nah setelah itu memang hasilnya ini bisa dilihat dok setelah diinsersi hasil dari lab yang di bagian atas itu dokter bisa lihat hasil print dan hasil bridge-nya sudah kita bisa perlihatkan di sini kemudian yang foto di bawah itu adalah hasil insaksi yang kita dapat dari dokter gitu ya kalau dari hasil ini sih saya info dari dokternya memang hampir sama sekali tidak ada adjustment apa-apa jadi benar-benar sesuai dengan kondisi di dalam mulut jadi dokter tinggal semanting aja gitu dok itu kemudahan yang memang dokter bisa dapatkan ketika dokter menggunakan intraoral scanner dok jadi ini kesimpulannya ya dok yang kita bisa khususnya untuk pengerjaan di lab itu no delivery time untuk di awal jadi untuk pengiriman model itu tidak ada terus begitu dokter bisa reduce molding plaster jadi cetakan itu dokter bisa kurangin artinya memang kalau misalnya lab perlukan untuk print kita akan print tapi kalau misalnya memang tidak diperlukan print ada beberapa case yang tidak diperlukan print jadi dokter tinggal terima giginya aja gitu ya dok ya kemudian ini juga penting yang tadi juga dokter Ami sudah sampaikan immediately communication with dental technician jadi kalau misalnya ternyata di pada saat dokter preparasi kemudian tekniker terima dan kami misalnya melihat dok kayaknya ini masih kurang karena kan standar dari lab misalnya untuk round and bridge contoh misalnya untuk monolitik itu kita perlu 0,7 mili dok minimal gitu ya dan pada saat dokter kirimkan hasil scan dan gigitan kemudian kita bisa melihat bahwa misalnya ternyata masih ada kekurangan misalnya 0,1 mili dok seperti itu itu kita bisa langsung sampaikan ke dokter jadi dari desain dari hasilnya ada undercut atau tidak ini dental lab atau si technician akan sangat mudah untuk memprediksi lebih cepat dan akurat tentunya dengan ukuran yang bisa kita sampaikan ke dokter jadi bukan cuman dok kayaknya kurang sedikit nah sedikitnya itu kita bisa sampaikan secara nilai dok secara ukuran sedikitnya itu misalnya 0,2 0,3 yang memang diperlukan untuk nanti standar produksinya bisa tercapai dengan baik gitu jadi ini akan memang akan sangat memudahkan sekali untuk para dokter secara keterukurannya itu bisa dipertahankan jawabkan ya dok apakah misalnya memang diperlukan adjustment atau misalnya memang tidak diperlukan adjustment gitu dok itu akan secara cepat bisa berkomunikasi dengan lab jadi untuk digital ini kami bangga banget karena memang kami sudah menjadi bagian dari digital worldnya di Indonesia itu sejak awal ada digital di Indonesia mungkin tadi memang kita agak terlambat ya tapi tidak masalah saya rasa dengan dengan hal seperti itu karena updatingnya juga banyak banget ya mungkin dokter Amir juga bisa cerita updatingnya itu banyak sekali yang bisa dilakukan gitu dan akan terus-terusan dilakukan jadi so kita misalnya masuk di bagian yang sekarang kalau misalnya memang ini memang sangat apa namanya dokter bisa manfaatkan teknologi-teknologi seperti ini ya harapannya nanti ke depan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa terkoreksi lebih awal karena tadi ada keterukuran yang lebih maksimal itu tentu saja akan memaksimalkan komunikasi dan hasil dari lab itu sendiri nah mungkin kurang lebih seperti itu mungkin dari Buratri dari dokter Amir kalau misalnya memang ada masukan juga daripada dokter lain mungkin kita menunggu juga demikian mungkin presentasi saya untuk siang ini terima kasih terima kasih ya Ibu Lia jadi mudah sekali ya Ibu Lia ini banyak dokter juga yang ikut peserta ini ada yang dari Makassar ada yang dari Jambi itu banyak banget dan ini gak masalah meskipun Asia Afrika itu adanya di Bandung gak masalah banget jadi langsung kirim file digitalnya itu ke Ibu Lia nah kontak Ibu Lia dokter sudah saya update ada di chat ya dokter jadi langsung bisa tanya lebih lanjut bagaimana caranya bagaimana fasilitas apa saja lebih detail bisa langsung kontak Ibu Lia nanti Ibu Lia dengan dengan senang hati akan membantu dokter meskipun kita berjauhan seperti itu ya baik terima kasih ya terima kasih banyak Ibu Lia ya baik Ibu Lia boleh saya sebentar oh iya silahkan dokter Rami kemarin saya dapat masukkan mengenai dengan komunikasi dengan lab apakah memungkinkan misalnya kita menggunakan team viewer jadi nanti dokternya bisa ikut membuka si lewat team viewer itu untuk kita bisa melihat menggerakkan secara tiga dimensi hasilnya yang sudah didesain orang labnya kemarin sih dapat memasukkan ini mungkin ya ini salah satu keuntungan juga dari Praneka yang saya rasa mungkin ini updating yang menurut saya sudah jumpingnya lumayan banyak ya dokter Rami ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya baik begitu dokter kita sudah menyelesaikan sesi pemaparan materi oleh dokter Rami sesi tanya-jawab dan juga informasi mengenai dental lab oleh Ibu Lia dokter sekarang saya mau menginformasikan ada 10 pertanyaan post test yang dapat diakses pada link yang sudah saya share pada chat silakan dokter semua klik link tersebut nanti jawabannya di keep saja karena nanti jawabannya langsung bisa saya baca secara online nah untuk selanjutnya tentang SKP tentang SKP dokter-dokter yang sudah mengikuti webinar dokter Rami terima kasih banyak sudah meluangkan waktu SKP akan kami proses beberapa hari ke depan dan kita bekerja sama dengan PDGI juga daftar yang akan mendapatkan SKP adalah daftar peserta yang sudah di-share pada grup whatsapp webinar dokter Ami seperti itu ya dokter akhir kata terima kasih sudah datang pada webinar kali ini terutama untuk dokter Ami yang sudah berkenan menjadi pembicara pada webinar kali ini terima kasih juga untuk Ibu Lia sudah berkenan untuk support kita Cobra Dental sekarang acara ini sudah selesai dokter terima kasih atas kerjasamanya terima kasih atas waktunya untuk pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan langsung kepada saya kontak saya pun ada di chat silahkan di save jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa lanjut ke kita japri di whatsapp seperti itu dokter baik terima kasih dengan ini kami tutup sebelum kami tutup kita akan foto bersama dimohon untuk dokter menampilkan video kita akan foto bersama untuk kenang-kenangan ya dokter dimana nanti fotonya itu akan saya share juga pada grup sehingga nanti semuanya bisa mendapatkan ya kita foto halaman pertama dulu ya karena ada beberapa halaman halaman pertama kita foto senyum semua satu dua tiga sudah sudah semua ke foto semoga semuanya pas kelihatan fotonya dokter karena ada banyak sekali halamannya oke terima kasih dokter untuk selanjutnya jika ada pertanyaan bisa kontak ke saya terima kasih dokter Ami sudah menjadi pembicara dengan ini saya tutup acara webinar digital dentistry dari Cobra yang didukung oleh PDGI dan juga Asia Afrika Dental Lab di Bandung Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati